Intro Teman-teman, Anda mungkin pernah mendengar kata sugesti Iya, betul sekali teman-teman Bahwa sugesti ini adalah Satu tindakan Atau satu pemberian pengaruh Kepada pihak lain Akan sebuah pandangan Akan sebuah prinsip Atau akan sesuatu hal Yang ditujukan kepada orang lain Sehingga Orang yang nantinya disugesti Atau dipengaruhi Itu akan bisa mengikuti Pandangan apa yang disampaikan Pesan-pesan apa yang disampaikan Ya, pandangan tadi atau pesan tadi Itu akan diterima oleh Orang yang diperpengaruh Baik secara sadar Atau secara tidak sadar Bahkan untuk masa atau Jangka yang panjang Ya, satu contoh Ketika Seorang kepala desa memberikan Sugesti kepada warganya Melalui sebuah arahan Dimana kepala desa Mempengaruhi warga Agar bisa berlaku hidup bersih Ya, agar tidak membuang sampah di sungai Agar senantiasa menjaga Kebersihan desanya Tujuannya apa? Tujuannya adalah Agar desa itu sehat Terhindar dari penyakit Warga kemudian mengikuti Arahan yang disampaikan oleh kepala desa Kenapa warga kemudian mengikuti atau menjalankan? Karena warga terpengaruh Akan apa yang disampaikan oleh Si kepala desa Kenapa warga bisa terpengaruh? Sebab kepala desa adalah Salah seorang yang Dipercaya Atau yang selama ini Menjadi panutan mereka Nah, sekilas Itulah sugesti teman-teman Dalam video kali ini Saya ingin membahas tentang sugesti Ternyata kabar baiknya adalah Kita bisa mempengaruhi diri kita Untuk mengikuti Apa yang kita inginkan Ya Jika Pak Lurah Mensugesti orang lain Mensugesti warganya Itu disebut sebagai Heterosugesti Yaitu Seseorang yang Mempengaruhi orang lain Maka kita bisa Mempengaruhi diri kita sendiri Yang dikenal sebagai Autosugesti Nah Dengan teknik ini teman-teman Kita akan lebih mudah Untuk mengarahkan kita Mencapai Apa sebenarnya yang kita inginkan Jika Pak Lurah ingin warganya Bisa berperilaku hidup sehat Anda pasti juga mempunyai Tujuan-tujuan Dalam kehidupan Anda Maka Berikan Sampaikan tujuan Anda Kepada diri Anda Agar diri Anda Bisa mengikuti Apa yang Anda inginkan Ya Mudah-mudahan sudah ada gambaran Teman-teman ya Jadi sekali lagi Kita bisa mempengaruhi diri kita Dengan kita melakukan Autosugesti Nah Sekarang caranya bagaimana Kita bisa mempengaruhi diri kita Cukup simpel Sederhana Mudah dilakukan Tetapi Butuh yang namanya Keseriusan Dan juga Ketelatenan Ya Sugesti ini bisa Diterapkan Atau digunakan Dalam semua aspek kehidupan Teman-teman Teknik sugesti ini Diakini Mampu untuk Merubah Seseorang Mengikuti arahan Atau anjuran Yang disampaikan Sekali lagi Kita bisa Memerintahkan Atau mempengaruhi Pikiran kita Terutama pikiran Bawah sadar kita Agar pikiran kita Menerima Apa yang menjadi Keinginan kita Kemudian Menjalankannya Dalam kehidupan kita Sampai dengan Keinginan itu terwujud Ya Sekali lagi Caranya sederhana Yang penting Ketelatenan Dan juga Keseriusan Langkah pertama Yang penting adalah Kita menentukan Waktu dan tempat Kapan Anda ingin Sugesti diri Anda Anda harus siapkan Tempat yang Senyaman mungkin Teknik untuk sugesti Nantinya bisa Berbeda-beda Poin dari Sugesti ini adalah Anda menyampaikan Pengaruh kepada Diri Anda sendiri Perihal Keinginan Anda Ya Sekali lagi Anda tentukan Waktu dan tempat Mungkin Malam hari Sebelum Anda Tidur Anda lakukan Sendiri Di dalam Kamar Anda Tetapi Yang penting Harus Dipersiapkan Terlebih dahulu Adalah Tentukan Tujuan Atau Keinginan Anda Apa yang Ingin Anda Sugestikan Kepada diri Anda Tujuan Atau Keinginan Inilah Yang nantinya Harus Anda Sampaikan Kedalam diri Anda sendiri Anda harus Mempengaruhi Pikiran Anda Agar pikiran Anda Itu Mau Bukan hanya Mendengarkan Tentang tujuan Anda Tetapi Menjalankan Tujuan Anda Ya Anda tentukan Yang pertama Kemudian yang kedua Berikan alasan Atas pilihan Atau tujuan Anda Kenapa Anda Menginginkan Tujuan itu Atau keinginan itu Kemudian Yang berikutnya Poin ketiga Beri keyakinan Yang kuat Atas keinginan Anda Buat sebuah alasan Bahwa Anda bisa Mencapai tujuan tersebut Sampaikan Bukti-bukti pendukung Bukti-bukti penunjang Bahwa Anda bisa Mencapai tujuan Anda Kemudian yang terakhir Ucapkan terima kasih Atau ucapkan syukur Atas pencapaian Keinginan Anda Ya Kita akan bermain Ilustrasi teman-teman Atau bermain contoh Anda nanti bisa Membuat sugesti Untuk diri Anda sendiri Tentunya Anda Sesuaikan dengan Keinginan Anda Taruh kata Anda Ingin menjadi Seorang pengusaha Maka tentukan Bahwa Target Pandangan Atau tujuan Yang ingin Anda Sampaikan Untuk mempengaruhi Pikiran Anda Adalah Menjadi pengusaha Ya Gunakan kata-kata Yang bisa Mempengaruhi Pikiran Anda Dan tidak ditentang oleh Pikiran Sadar Anda Anda bisa Tulis Atau bisa Sampaikan Seperti ini Saya memilih Untuk menjadi Seorang pengusaha Yang hebat Itu Mewakili poin Yang pertama Saya memilih Untuk menjadi Pengusaha Yang hebat Poin yang kedua Anda harus bisa Memberikan alasan Kenapa Anda Memilih Menjadi pengusaha Anda teruskan Dengan Kalimat kedua Dengan Saya menjadi Seorang pengusaha Yang hebat Saya bisa Meraih Kesuksesan Finansial Saya bisa Hidup Berkelimpahan Saya bisa Memiliki Banyak Perusahaan Saya bisa Memiliki Banyak Aset Itu Alasan Yang Anda Sampaikan Kenapa Anda memilih Menjadi Pengusaha Ya Poin ketiga Berikan Keyakinan Yang kuat Atas Keinginan Anda Anda bisa Katakan Atau bisa Tulis Saya yakin Saya pasti Mampu menjadi Pengusaha Sebab Saya memiliki Koneksi Yang banyak Sebab Saya mempunyai Kemampuan Di bidang Bisnis Sebab Saya Adalah Tipe Orang Yang Pantang Menyerah Itu Adalah Pemberian Keyakinan Anda Kepada Pikiran Anda Memberikan Penegasan Memberikan Alasan Bahwa Anda Pasti Bisa Menjadi Pengusaha Kemudian Poin Yang Keempat Anda Harus Ucapkan Syukur Saya Pasti Menjadi Pengusaha Saya Sangat Bahagia Saya Bisa Memiliki Cita-cita Saya Menjadi Seorang Pengusaha Hebat Susun Kalimat Tadi Yang Berasal Dari Empat Poin Tadi Menjadi Satu Kalimat Panjang Kalimat Itulah Yang Nanti Akan Anda Sugestikan Kepada Diri Anda Ya Kurang Lebihnya Kalimat Itu Bisa Anda Susun Seperti Ini Saya Memilih Untuk Menjadi Pengusaha Hebat Dengan Saya Menjadi Pengusaha Hebat Saya Akan Memiliki Banyak Aset Saya Bisa Membangun Banyak Perusahaan Saya Bisa Hidup Berkelimpahan Saya Bisa Meraih Kesuksesan Saya Saya Yakin Bahwa Saya Bisa Meraih Keinginan Saya Menjadi Pengusaha Hebat Sebab Saya Memiliki Bakat Sebagai Pengusaha Saya Pandai Dalam Berbisnis Saya Pantang Menyerah Saya Mempunyai Semangat Yang Tinggi Saya Mempunyai Koneksi Yang Banyak Saya Mempunyai Relasi Yang Baik Oleh Karena Itu Saya Yakin Saya Pasti Menjadi Pengusaha Saya Sangat Senang Dengan Pencapaian Saya Menjadi Seorang Pengusaha Hebat Ya Itu Adalah Kalimat Sugesti Yang Nantinya Harus Anda Ucapkan Untuk Diri Anda Sendiri Nah Bagaimana Kita Menerapkan Sugesti Tadi Anda Bisa Membacanya Teman Teman Anda Bisa Menulisnya Atau Anda Bisa Mengucapkannya Secara Sepontan Jika Mungkin Nanti Ada Kalimat Atau Kata-kata Yang Mungkin Tidak Sesuai Itu Tidak Menjadi Masalah Yang Penting Anda Mengetahui Garis Besar Dari Isi Pesan Ya Yang Ingin Anda Sampaikan Kepada Diri Anda Untuk Mempengaruhi Pikiran Anda Yang Saat Ini Mungkin Anda Belum Menjadi Seorang Pengusaha Tetapi Sugesti Yang Anda Sampaikan Tadi Jika Anda Terus Lakukan Secara Berulang Maka Pikiran Anda Terutama Pikiran Bahwa Sadar Anda Akan Menangkap Apa Yang Anda Sampaikan Tadi Pikiran Bahwa Sadar Anda Akan Terpengaruh Dan Akan Mulai Menerima Apa Yang Anda Sampaikan Bahwa Anda Adalah Seorang Pengusaha Hebat Meskipun Kenyataannya Saat ini Anda Belum Menjadi Pengusaha Ya Nah Ini Anda Bisa Lakukan Di Waktu Waktu Yang Nyaman Artinya Ketika Anda Tidak Terganggu Oleh Lingkungan Situasi Anda Benar-benar Nyaman Untuk Anda Menyampaikan Sugesti Kepada Diri Anda Mungkin Malam Hari Sebelum Tidur Mungkin Pagi Hari Ya Atau Mungkin Sebelum Berangkat Kantor Anda Bisa Melakukannya Mungkin Di Depan Cermin Atau Sembari Berdiri Sembari Anda Mengepalkan Tangan Ya Tidak Masalah Kalau Mungkin Anda Sembari Berjalan Seperti Anda Sedang Berbicara Kepada Orang Lain Lakukan Ini Dengan Yakin Dan Mantap Sebab Ketika Kita Ingin Sugesti Orang Lain Kita Harus Mempunyai Keyakinan Yang Kuat Begitu Juga Ketika Kita Ingin Sugesti Diri Kita Kita Harus Sampaikan Kalimat Tadi Dengan Yakin Dengan Penuh Kemantapan Saya Yakin Teman Teman Jika Anda Melakukan Ini Secara Berulang Mungkin Sebelum Anda Berangkat Ke Kantor Anda Terus Setiap Pagi Melakukan Ini Mengucapkan Sugesti Tadi Saya Yakin Pikiran Bahwa Sadar Anda Akan Terpengaruh Dan Akan Mulai Menangkap Pandangan Yang Anda Sampaikan Pesan Yang Anda Sampaikan Yaitu Bahwa Anda Adalah Seorang Pengusaha Hebat Pikiran Anda Akan Percaya Bahwa Anda Memang Betul Pengusaha Hebat Kenapa Pikiran Anda Percaya Sebab Anda Mempunyai Bukti-bukti Anda Mempunyai Faktor-faktor Pendukung Bahwa Anda Layak Menjadi Pengusaha Ya Pikiran Sadar Anda Tidak Akan Menentang Sugesti Anda Ketika Anda Mempunyai Bukti-bukti Yang Kuat Bukti Sebagai Pendukung Akan Keinginan Anda Ya Buat Kalimat Yang Sederhana Tetapi Padat Dengan Isi Tidak Masalah Jika Nanti Anda Mengucapkannya Ada Sedikit Keliru Atau Tidak Sesuai Dengan Teks Atau Tulisan Yang Anda Tulis Tidak Masalah Yang Penting Pesan Itu Tetap Jelas Bisa Ditangkap Oleh Pikiran Bahwa Sadar Anda Ya Sampai Disini Teman-teman Mudah-mudahan Sudah Ada Gambaran Mungkin Anda Ingin Meraih Gelar Sarjana Kedokteran Misalnya Anda Tinggal Masukkan Sugesti Perhatikan Empat Poin Tadi Tentukan Tujuan Atau Keinginan Anda Kemudian Kedua Berikan Alasan Kenapa Anda Mempunyai Keinginan Tadi Yang Ketiga Sampaikan Bukti-bukti Penunjang Untuk Memberikan Keyakinan Kepada Pikiran Anda Bahwa Anda Mampu Untuk Meraih Keinginan Anda Kemudian Tutup Dengan Ungkapan Kebahagiaan Anda Sebab Anda Merasa Benar-benar Yakin Bisa Meraih Keinginan Anda Anda Ingin Penghasilan Misalnya 10 juta Perbulan Tuliskan Saja Sugestinya Tujuan Anda Adalah Menginginkan Gaji Sebesar 10 juta Rupiah Setiap Bulan Berikan Alasan Kenapa Anda Memilih Gaji 10 juta Rupiah Perbulan Oh Misalnya Dengan Gaji 10 juta Rupiah Saya Bisa Menabung Untuk Memperbaiki Rumah Dengan Gaji 10 juta Rupiah Saya 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 Bisa Menyekolahkan Anak Dengan Lebih Baik Ya Sampaikan Alasan Anda Kenapa Anda Ingin Gaji 10 juta Rupiah Ya Kemudian Perkuat Keinginan Anda Tadi Dengan Bukti Bukti Atau Dasar Penunjang Bahwa Anda Layak Anda Bisa Mendapatkan Gaji 10 juta Saya Pantas Mendapatkan Gaji 10 juta Rupiah Setiap Bulan Sebab Saya Terus Berprestasi Dalam Pekerjaan Saya Sebab Saya Mau Punya Semangat Kerja Yang Tinggi Sebab Segala Sesuatu Yang Saya Inginkan Itu Pasti Bisa Saya Miliki Saya Akan Sangat Senang Saya Sangat Bersyukur Dengan Pencapaian Saya Yaitu Gaji 10 Juta Rupiah Sebulan Tuliskan Teman Teman Dalam Satu Kalimat Yang Menurut Anda Bisa Mewakili Keinginan Anda Ya Ucapkan Itu Secara Berulang Setiap Pagi Mungkin Sebelum Anda Tidur Bagaimana Kita Mengucapkan Apakah Dengan Suara Keras Ataukah Cukup Dengan Berbisik Yang Harus Diperhatikan Teman Teman Sebenarnya Bukan Bukan Pada Keras Atau Lemah Suara Saat Kita Mengucapkan Bukan Tetapi Kita Harus Memberikan Sebuah Rasa Yakin Rasa Mantap Saat Kita Menyampaikan Sugesti Tadi Ya Meskipun Anda Berbisik Jika Anda Menyampaikannya Dengan Mantap Itu Akan Menjadi Lebih Baik Dibandingkan Anda Dengan Suara Keras Tetapi Anda Tidak Penuh Yakinan Tidak Ada Rasa Mantap Mudah Mudah Menangkap Teman Teman Lakukan Mungkin Di depan Cermin Anda Tatap Diri Anda Mungkin Anda Ingin Menjadi Seorang Dokter Tatap Diri Anda Seolah Anda Memang Dokter Bagaimana Laga Atau Gaya Anda Menjadi Seorang Dokter Jika Anda Mungkin Ingin Menjadi Seorang Tentara Menjadi Seorang Polisi Lihat Lihat Anda Di Depan Cermin Bagaimana Sikap Anda Saat Anda Menjadi Seorang Tentara Atau Polisi Rasakan Itu Dalam Hati Anda Kemudian Sugestikan Keinginan Anda Tadi Saat Anda Pengen Menjadi Seorang Pengusaha Sukses Tatap Anda Di Depan Cermin Bahwa Anda Adalah Seorang Pengusaha Sukses Bagaimana Ekspresi Anda Ya Itu Akan Sangat Membantu Teman Teman Vibrasi Kita Akan Naik Energi Kita Akan Naik Keyakinan Kita Akan Menjadi Full Ya Meningkat Drastis Begitu Anda Mempunyai Keyakinan Yang Tinggi Segera Ucapkan Sugesti Anda Tidak Masalah Kalau Anda Mengulanginya Dalam Satu Sesi Anda Mengulanginya Dua Kali Atau Tiga Kali Tidak Masalah Semakin Sering Anda Mengucapkan Dengan Rasa Mantap Semakin Mudah Pikiran Anda Terpengaruh Oleh Sugesti Anda Sehingga Pikiran Anda Akan Mengikuti Mematuhi Mewujudkan Ya Apa yang Anda Sugestikan Bahwa Anda Adalah Seorang Pengusaha Bahwa Anda Adalah Seorang Dokter Bahwa Anda Adalah Seorang Tentara Bahwa Anda Adalah Seorang Polisi Bahwa Anda Adalah Seorang Karyawan Dengan Gaji 10 Juta Semua Akan Dihujudkan Persis Seperti Apa Yang Anda Sugestikan Bagaimana Semua Itu Bisa Terwujud Semesta Yang Akan Mengerjakannya Lakukan Dulu Teman Teman Lakukan Silahkan Anda Coba Dan Kemudian Lihat Perubahan Positif Yang Terjadi Mungkin Awal Awal Anda Agak Canggung Tetapi Lakukan Ini Terbukti Teman Teman Dan Sebenarnya Ada Banyak Cara Untuk Melakukan Ini Tetapi Cara Ini Lebih Saya Sukai Secara Pribadi Beberapa Orang Mungkin Dengan Geningan Tetapi Bagi Saya Pribadi Saat Kita Memberikan Sugesti Ya Yaitu Dengan Kita Di Depan Cermin Dengan Langsung Mengucapkan Itu Bagi Saya Akan Lebih Powerful Sehingga Benar Benar Akan Mampu Membangkitkan Imajinasi Dan Membentuk Perasaan Perasaan Yang Positif Akan Keinginan Kita Mudah Bermanfaat Teman Teman Bisa Ikut Membantu Dalam Mewujudkan Segera Keinginan Anda Kurang Kurang Dari Video Saya Minta Maaf Tapi Harap Manfaat Baik Bisa Anda Temukan Dari Video Ini Jangan Lupa Bagikan Kepada Teman Teman Yang Lain Jika Anda Rasa Dan Anda Anggap Video Ini Bermanfaat Juga Untuk Orang Lain Ya Jangan Lupa Juga Tekan Tanda Subscribe Beri Tanda Like Dan Tinggalkan Komentar Positif Anda Kita Akan Sambung Dengan Inspirasi Inspirasi Yang Lain Teman Teman Sekali Lagi Semoga Bermanfaat Dan Akhir Kata Salam Sukses Dan Salam Sehat Selalu Untuk Anda Dan Keluarga Anda Teman Teman Kan